Full senyum menyambuh suami yang baru pulang dari WWE Yang berumah Dan jangan lupa juga temen-temen untuk follow semua sosial media Gue ada tiktok, facebook, dan juga instagram Gue letak di link deskripsi di bawah Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai Diklik dulu tombol like-nya pada video ini sebagai mempakaian temen-temennya Jadi gak usah baca dan baca basi Langsung saja kita ke video pertama Let's go bosku Oke, saman brembo Besar banget anjir lapangan bolanya cok Ini mas kolnya elite cok Saman brembo Wah, cici-cici kalkulator guys Ternyata guys Cindo kalkulator men Astaga, memang sangat elite dan berkelas ya Iya Ini gue tau nih lambang sekolahnya UPH men Sekolah papa habis Pantas aja lapangan bolanya besar banget gitu ya Elite banget cok Nih Ini mah gak semua orang bisa kedapatin yang begini Iya kan? Aduh Selamat datang tamu spesial Ampunnya setengah gambut ngeraja Jumping saman brembo And saman brembo Biasanya kalau saya punya guru-guru yang kayak gini Yang deket sama murid Yang buat semangat sekolah bro Semangat Menapalagi kayak sedikit digoda-godain Disenebel Semangat cuy kalau sekolah gitu ya Jadi mohon lah kepada sekolah-sekolah Mau negeri, mau swasta Tolong Jadikan guru itu yang umurnya itu mungkin 25 30 Jadi yang masih fresh gitu loh Jadi kami belajar tuh fresh ya kan Melihat kecantikan guru-guru yang luar biasa men Kabur dari rumah bareng mantan Karena gak kuat Gaji suami cuma 2 juta Aku banget Bener sih Mending cari selingkuhan yang gajinya lebih gede Kita mah realistis Ini gak realistis ya Ini mah gak setia Dasar murid dajal Realistis, realistis Yaudah tau kan sebelum lu nikah Ada masa-masa PDKT Ada masa-masa pacaran Ya kalau lu memang dari awal Merasa gak cocok dengan keuangannya Atau sifatnya Jangan nikah Kampret Emosi banget Gue ngeliatnya kayak Kebanyakan orang-orang zaman sekarang tuh kayak Mempermainkan pernikahan gitu loh Bermasalah dikit cerai Bermasalah dikit cerai Ya kalau ada yang main tangan Atau apa ya Ya oke lah pisah Tapi ini masalah dikit Masih bisa diobrolin cerai gitu loh Haduh Aku gak suka kamu pake baju yang terbuka terus Hei Kok lebih cantik waktu tertutup ya guys ya Aduh Sebenernya kita tuh nyari cewek itu Senangnya kayak gini laki-laki ya kan Tertutup sama orang lain Terbuka sama kita Cuaks Tapi cantik loh Ya waktu terbuka sih cantik juga Tapi tertutup Jauh lebih cantik Mantap 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 Suka gue ngeliatnya Tapi happy birthday Hei Aduh Jiji banget gue bacanya Happy birthday sayangku Tapi sesama laki anjir Astaga Dua-duanya komisnya tebel lagi Astagfirullah Bencinta lubang ampas Lubang ampas itu untuk ngebuang ampas lah Jangan dipakein untuk yang aneh-aneh men Masih banyak lubang yang lain Yang sangat bersih Dan juga enak Dia ambil lubang ampas bang Kelala Haduh Tau buat men Tapi yaudah lah ya Gue juga gak mau menghakimin guys Gue takut menghakimin balik ke gue Eh malah gue yang berpenyakitan kayak mereka Maksud gue Yaudah lah kalau mereka bisa berubah Bagus Tapi kalau enggak Yaudah juga sih Selama tidak mengganggu hidup gue sih Yaudah lah ya Barang siapa? Barang gue Hehehe Hehehe Anjai Slebew Anjai Ya tapi disini belum ada yang gue sle Masih ada satu orang yang menunggu Slebew Men Seren Tiga ini mah udah nih Tiga ratu pargo ya kan Ini belum Anjai Full senyum menyambut suami yang baru pulang dari WWE Yampai rumah Yampai rumah Yampai rumah Sembunyok lagi anjir Dipukulin lagi Ya Allah Ya Allah Yampai apa nih Anjir Oke Jangan dibanting ini bukan Lesti Kena prank Aduh KDRT Keseruan dalam rumah tangga Aduh Sayang tos dulu dong Woy Wako Wako Oke Oke Ekspresi anaknya Tapi gimana ya Gue cuma bilang Cowok hobi selingkuh Ini enggak cowok enggak cewek ya General gue ngomongnya Selingkuh sama hobi men pukul Itu penyakit coy Susah diperbaiki Susah disembuhin Gitu loh Paling ngesembuh 1-2 tahun Ntar Kumat lagi penyakit selingkuhnya Kumat lagi untuk mukulin Anak orang Jadi kalau lo masih dalam masa pacaran Ya red flagnya itu Mukul selingkuh Langsung cabut Enggak usah ngomong Aku sayang sama dia Aku yakin dia bakal berubah Kepala lo berubah Dipecahin Iye Cabut men Yang saya belum cerita Kenapa penyakit Apa tuh Saya tuh mandu Mandu Punya saya tuh gak hidup Punya gak hidup ini gimana Kecil Ya Kayak Kecil Kok diberubah jadi kecil Ngecut 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 gak hidup Bingung saya tuh Makan Makan obat apa Ini saya bilang Biar hidup Ya kan Makan cerita malu Saya ngontrak rumah Tertaksa lah ngontrak rumah Sama istri Disitu saya Dibintain itu Gak bisa Ya gimana Saya bilang Ini dimasukin gak Gak masuk Ini susah Saya gak tau caranya Mau pake tangan Saya bilang Pake tangan Zolim saya Nah disaat itulah Saya sholat ke masjid Subuh-subuh Saya rajin ke masjid Nah disaat Saya sholat di masjid Subuh-subuh Keluar dari masjid Angkegan Kok hidup Saya teriak Dih hidup Yang saya belum cerita Ini bahasa apa sih guys Ini yang dibahasa apa men Wah Maka jangan sering ngocok guys Kalau enggak lo import Ya Punya lo gak hidup Kasian udah berumah tangga Punya lo loyo kan Makanya stok ngocok Mulai dari sekarang ya Gak sehat men Nggak jelas aja Ih Inilah kenapa alasan kita Kalau lagi makan Jangan nonton tiktok ya guys ya Nih mampus lo yang lagi makan Sambil nonton video gue Kan liat nih Ketek dijilat men Wah gue gak ikut-ikut-ikut men Kalo soal fisik men Aduh 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 Udah stop 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 Keting Ayang 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 Eh iya ada apa Ayang Kok jadi azan aja Azan sholat apa nih Iya kok jadi Jadi kayak suara azan gitu men Kenapa ada Oh digigit Oh digigit sama cewek cantik Anjay Kalo yang gigit cewek cantik Terus cewek yang kita suka sih Gak apa-apa ya kan Kayak sakit sih Tapi kayak seneng aja gitu loh Sakit tapi bahagia Cewek yang gigit kita tuh Cewek yang gak kita suka Digigit Pasti langsung kita toko men Yang penting ceweknya cantik Yang kita suka ya Pasti bahagia kita men Dicubit Kan cubit-cubit sakit ya Tapi kalo cewek yang nyubit kita tuh Yang kita suka Jangan gitu Anjay lah Agak gelap ya guys ya Humor tiktok kok gelap sekarang men Ini mas sampe Trompet sangka kalah berbunyi Gak bakal bergerak itu bola men Aduh gelap Oh gelap Gak kenapa Oh tangan palsu guys C-box Open Keren Wah gak bisa dibuka Mampus Open Open Please open Please Tangan baru lagi bro Dia putasi lagi dong Itu yang masih sehat Aduh sedih Gwongletnya men Proses perkenalan di jalan Oke Anjay Belok langsung dia Gerak cepat Sacet Sacet Jeblos Terus gimana nih Anjay Anjay Dapat juga Terselebel Lo CRF lo aman bro Coba yang lo bawa Beat Apa nih Ciri-ciri cewek Yang pura-pura Mencintaimu Satu Minta antar sana Sini Bener lo Jadiin Supira pribadi Gojek pribadi Men Nomor duanya apa Selalu minta dibelin Bener Lo diporotin Alias ceweknya Cuma menggunakan Duit lo doang Gak mau Mulai chat Oke Kalo marah Malah balik marah Nah ini bener nih Cewek-cewek manipulatif Dia yang salah Terus di counter Balik ke lo Kalo lagi Kalo lagi Pengen tiba-tiba cuek Suka tiba-tiba ilang Kalo udah malam Ya iyalah Soalnya dia sleep call Atau cowok lain Cueks Over thinking gak lo Tapi yang gue kesel ya Yang gue kesel Kita kan tau ya Temen kita Pacaran sama cewek Yang ceweknya itu Gak suka sama temen kita Udah kita bilang nih Ke temen kita baik-baik Tuh cewek gak sayang sama lo Cuma manfaatin lo doang Terus temen kita ini Bodoh karena dia bucin nih kan Enggak ah Cewek gue sayang sama gue Cuma Iya memang sikapnya aja yang cuek Dia sayang kok sama gue Tapi sikapnya cuek Tolong Kubluk emosi Gue ngeliat cowok-cowok Bucin yang gak ada otak Gak bisa memilah Yang mana beneran cinta sama dia Atau Sedang dimanfaatin doang ya Kesel gue men Oke guys Thank you Yang udah nonton sampai akhir Gue harap kalian nonton ini Semua terhibur Jika ada salah kata Atau kata-kata tidak baik Mau nih mau kan temen-temen Ingat ya Sebagai hiburan saja Nonton video saya Jangan ditiru di social media Kata-kata yang kasar Yang barbar Jangan ya temen-temen ya Bye-bye Love you all Bye-bye